Bismillahirrahmanirrahim Semoga pagi ini kalian bangun dalam keadaan bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat sehat Allah jadikan kita manusia yang bangun di pagi hari Kemudian melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan anjuran dan perintah-perintah Allah Semoga seharian ini sampai nanti sore sampai nanti malam Kita masih dalam keadaan taat sama Allah SWT Berharap suatu saat ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah Anak-anakku sekalian yang Bu Lili sayangi Semoga Allah juga menyayangi kalian Dan menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita di dalam kebaikan-kebaikan Nah pada kesempatan kali ini Bu Lili akan menyampaikan tentang larangan melecehkan sesama muslim Walaupun mungkin kita sangat banyak melihat beredarnya berita-berita Kemudian di sosial media sangat banyak sekali cacian, kadang itu hinaan, makian, bahkan mungkin bercanda Bercanda di dalam keadaan bercanda itu kita ternyata menyakiti hati orang lain Melecehkan orang lain, menghina orang lain Maka dari itu disini Bu Lili akan mengingatkan diri Bu Lili sendiri dan anak-anakku sekalian Semoga selalu ingat ya Bahwa ini adalah hal yang dilarang oleh Allah SWT Jika memang merebaknya hinaan, merebaknya cacian dan makian dari orang lain ke kita sesama muslim Maka mulai dari saat ini, mari kita pahami hadis ini, mari kita pahami ayat Al-Quran ini Supaya ke depannya kita tidak lagi salah di dalam melakukan suatu perbuatan Supaya kita mengingat bahwa mengolok-olok itu dilarang oleh Allah Menyakiti hati orang lain itu dilarang oleh Allah Bahkan menghina orang lain pun dilarang oleh Allah Disini Allah berfirman Di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok Janganlah kamu saling mencela satu sama lain Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk yaitu fasik setelah beriman Dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zolim Maka mungkin kita mengevaluasi diri kita Kita mengintrospeksi diri kita Kemarin mungkin kita masih mengolok teman kita dengan panggilan yang mungkin tidak dia sukai Kemarin mungkin kita masih mengkomentar terhadap cuitan orang lain dengan kata-kata yang mengolok-olok Mulai hari ini kita tahu bahwa Allah menjelaskan di dalam Al-Quran kita dilarang mengolok-olok Kita dilarang mencela, kita dilarang menghina orang lain Maka tanamkan pada diri untuk tidak pernah lagi menyakiti orang lain Tidak lagi mengolok-olok orang lain, tidak lagi menghina orang lain Di sini juga dikatakan di dalam sabdanya Rasulullah SAW Yang diriwayatkan oleh muslim Seseorang cukup dianggap buruk perilakunya apabila dia mengejek saudaranya sesama muslim Wahai anak-anakku kalian adalah generasi selanjutnya dari kami Kami berpesan, orang tua yang berpesan, kami para guru pun berpesan kepada kalian semua Kita perbaiki akhlak generasi selanjutnya Kita perbaiki sikap, karakter yang mungkin selama ini sudah tertanam di dalam diri kita yang buruk Kita perbaiki sehingga menjadi baik ke depannya Tidak ada orang tua yang ingin anaknya lebih buruk dari dirinya Pastinya setiap orang ingin adiknya, keluarganya, anaknya lebih baik daripada dirinya Maka dari itu, untuk memperbaiki generasi selanjutnya Mari kita perbaiki diri kita lebih dahulu Dimulai dengan tidak mencela orang lain Tidak mengolok orang lain Tidak menyakiti hati orang lain Dan tidak menghina orang lain Kita amalkan Apa yang Allah perintahkan ini Walaupun hanya sedikit Kita mulai dari diri kita sendiri Semoga orang lain pun mengikuti Sehingga ini menjadi amal yang baik Yang kita amalkan untuk orang lain Yang kita ajarkan kepada orang lain Sehingga ini menjadi pahala bagi kita Ini menjadi tabungan akhirat kita Kita berharap sama Allah, Allah selalu tunjukkan jalan yang lurus kepada kita Agar kita menjadi orang-orang yang selalu berada di dalam kebaikan Dan kita berakhir di dalam kebaikan juga Semoga Allah jadikan kita khusnul khatimah di akhir hidup kita Ya mungkin ini saja yang bisa belulis sampaikan Mari bersama-sama kita memperbaiki diri Apalagi di masa pandemi ini Ada masa dimana kita bisa mengintrospeksi diri kita Kita memperbaiki diri kita Berharap besok ketika kita ketemu lagi di sekolah Sikap kita, perbuatan kita, ucapan kita sudah jauh lebih baik lagi Ini saja yang bisa belulis sampaikan Semoga bermanfaat Semoga ini merubah kita Mulai dari hari ini kita berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih